Intro Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur menggelar deklarasi kampanye damai pemilu 2019 di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Deklarasi kampanye damai ini dihadiri pimpinan partai caleg DPD dan caleg DPR Provinsi Komisi Pemilihan Umum menggelar kampanye damai di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Marianti Adu mengatakan jadwal kampanye untuk peserta pemilu baik caleg DPRD Nusa Tenggara Timur DPRD Kabupaten, Kota maupun calon DPDRI akan dimulai 23 September 2018 Marianti juga menjelaskan kampanye itu akan berlangsung mulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dan diharapkan pelaksanaan kampanye ini bisa berjalan dengan aman dan lancar kami juga punya komunitas peduli pemilu itu juga kami hadirkan dengan tujuan bahwa masyarakat tahu bahwa besok itu mulai dilaksanakan kegiatan kampanye jadi tujuan utamanya itu dan untuk peserta pemilu sendiri tujuan utamanya adalah supaya mereka melaksanakan kampanye itu dengan mendidik memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih dekorasi kampanye damai ini ditandai dengan pelepasan burung berpati oleh Ketua KPU NTT Ketua Bawaslu beserta pimpinan partai dan para caleg dari Kupang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan